Intro Miliki kepekaan Kekasih Tuhan Anda tahu bahwa yang namanya kepekaan itu bersangkut palu dengan hati kita Pada waktu Anda hari-hari ini menjaga hati saudara Maka disitu Anda bisa mendengar suara Tuhan Pekakan suara Tuhan ketika Anda lahir baru dan Anda sudah dibaptis oleh Ruh Kudus Maka disitu Anda diberikan untuk kepekaan Pekka dengar suara Tuhan Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah pada waktu Anda begitu lelah Anda begitu capek dan adakah hati saudara lagi tidak bersih Nah ketika hati Anda tidak bersih maka Anda tidak akan pernah peka akan dengar suara Tuhan Maka itu sebabnya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Di dalam Amsal Pasal yang keempat ayatnya yang ke-23 Amsal Pasal yang ke-23 Firman Tuhan katakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Nah jadi kalau saudara ingin peka dengar suara Tuhan Maka Anda harus menjaga hati saudara yang namanya kecewa yang namanya kesel yang namanya jengkel Harus dibersihkan dari hati saudara Karena ketika hati Anda bersih maka pada waktu itulah Anda bisa peka dengar suara Tuhan Tetapi pada waktu Anda hatinya tidak bersih mungkin Anda lagi lelah Anda lagi capek Maka disitu tidak ada lagi kepekat untuk mendengar suara Tuhan Tetapi belajar di kebenaran firman Tuhan Amsal Pasal yang keempat ayat yang ke-23 ini Jaga hatimu Sekali lagi jaga hatimu dari segala kewaspadaan Karena apa? Karena dari situ terpancar kehidupan Waktu Anda menjaga hati saudara Maka dari situlah terpancar kehidupan Nah saya berharap ketika Anda memulihkan hubungan Anda dengan Tuhan Anda memulihkan hubungan Anda dengan Tuhan Mengaku segala dosa saudara Maka mulai pada waktu itu Anda lagi peka dengar suara Tuhan Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menguatkan menegupkan saudara Tuhan Yesus memberkati Amin